Terima kasih, Bapak. Sementara saya kepengen di DPR dulu, Pak. Saya ingin mengetahui Banyumas karena PKB ini kan pemenang kedua, Pak. Artinya kita melihat ke depan, kalau menengok ke belakang, PKB memang punya sejarah. Punya sejarah, pernah mengusung salah satu kandidat yang waktu itu diisi oleh PKB, itu Alhamdulillah jadikan begitu. Yang waktu Pak Madoko yang awal itu. Artinya ini sejarah ini kepengen kita ulang kembali bahwa untuk 2020, harapannya bisa terjadi seperti itu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memiliki inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika Kabupaten Kota dalam menyongsong perkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Ahmad Darisun. Beliau adalah Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Banyumas. Apa kabar Pak Darisun? Alhamdulillah nih Pak Sadono sehat. Semoga sehat. Amin. Pak Darisun lahir di Banyumas 14 Juli 1968, menjadi Ketua DPC PKB sejak 2022, menjadi anggota DPRD Banyumas 2 periode, 2014-2019, 2019-2004. Pernah menjadi Ketua Praksi PKB dan kini menjadi Wakil Ketua DPRD Banyumas. Nah Pak Darisun mungkin bisa melengkapi perjalanan karirnya, walaupun singkat, mungkin bisa lebih lengkap. Silahkan Pak. Ya perkenalkan, saya Pak Darisun di Banyumas. Berawal dulu saya jadi pengurus semenjak adanya PKB. Jadi sebelum ada PKB, saya sudah jadi ini Pak, jadi Ketua Ranting P3 dulu. Tapi lahirnya PKB, Alhamdulillah saya pindah ke PKB dari 1998 itu, mulai dari pengurus di Kecamatan. Ya waktu itu saya bendara, bendara PAC, PKB Kecamatan Wangon. Terus berlanjut, kemudian 2014 saya dicalonkan oleh teman-teman MBCN Uwangon. Nah waktu itu, Alhamdulillah saya dicalonkan, saya maju dan terpilih 2014-2019. Nah, dari situ, karena saya juga dari kecilnya kan termasuk di NU-nya juga jalan terus kesosialan keagamaan itu saya dicalonkan oleh pengurus NU dan sebagainya. Dan Alhamdulillah berlanjut 2019-2024, saya maju lagi dan terpilih kembali. Dan Alhamdulillah sampai sekarang kemarin juga saya terpilih kembali. Nah kalau istruktur DPJ, dulu saya itu periode 2019 saya jadi bendahara DPJ. Bendahara DPJ, terus kemudian setelah 2022, ditunjuk untuk menjelaskan oleh DPJ, PKP Kabupaten Banyang Mumpah. Ambil dua tahun ini, kalau tidak salah berarti, dua tahunnya kurang berapa bulan. Kurang dua bulanan ini. Pak Darizun, mungkin bisa diceritakan hasil pilek 2024 untuk PKP di Kabupaten Banyu Mas, dan kemudian programnya dengan modal pilek itu untuk menyongsong pilkada Banyu Mas ke depan. Ya, oke. Terima kasih. Alhamdulillah kemarin kita PKP bisa mengikuti pemilu dan Alhamdulillah akhirnya kita dapat bisa tambah satu kursi dari delapan kursi, jadi sembilan kursi. Tambahnya itu di daerah Soekaraja Batu Raden itu tambah satu kursi. Nah, ini kita sekarang sembilan kursi. Nah, dengan sembilan kursi ini, harapannya nanti kalau untuk persiapan hari ini kan sudah tahapan-tahapan pilkada. Termasuk hari ini ada jadwal sosialisasi dari KPU ini, hari ini sudah lagi berjalan. Kita dari PKP ya sudah sesuai instruksi dari Desipil Kada DPP sudah melaksanakan tugas termasuk salah satunya kemarin pada hari minggu, PKP sudah melaksanakan launching pembukaan untuk pendaftaran salon Bupati Wakil Bupati. Dan Alhamdulillah diawali begitu launching ada yang langsung mendaftar yaitu satu Maulana Ahmad Hasan itu dari Tinggal Ishajati Lawang, kebetulan beliau kader partai kita dari PKP, kemarin kan beliau nyalon DPR RI, tapi belum terbawa. Dan hari ini kita usung untuk mewakili teman-teman karena di struktur kepengurusan beliau sekretaris Dewan Juro. Itu kita ngambil volume murid. Kemudian dan empatnya Alhamdulillah Pak Dr. Ma'ruf Sahyono itu sudah mengambil sponsor dan siap mendaftar untuk melengkapi berkas. Sampai hari ini baru dua itu yang baru mendaftar di IPJPKP Opetenta Nyemaat. Nah, setelah Pasca hari Minggu kemarin itu kita buka, hari Seninnya Alhamdulillah teman-teman partai lain seperti PKS Alhamdulillah sudah merapat silaturahmi ke IPJPKP. Jam 1 siang hari Selasa. Nah, ya ini silaturahmi lah begitu. Kemudian jam 3-nya teman-teman pengurus partai Gerindra dengan fraksi Gerindra, Alhamdulillah pada silaturahmi juga ke IPJPKP Opetenta Nyemaat. Salah satunya ya, satu kerjasama bagaimana arah nanti persiapan jilkata ke depan. Mereka juga pengen bareng-bareng dengan TKP kan begitu. Nah, ini momen-momen ini yang Alhamdulillah yang tidak disangkat dan Alhamdulillah kita sekarang ya sudah berkomunikasi lah dengan partai-partai lain. Harapannya ini nanti ke depannya dengan Pilkada 2024 ini Banyumas akan lebih baik gitu kan. Dan cita-cita yang kita inginkan. Apalagi kalau kita kan tidak mungkin PKP hanya 9 koalisi Pak Sadolok. Artinya tetap harus butuhkan koalisi dengan partai lain. Tidak mungkin bisa berdiri sendiri kan begitu. Harapannya dengan silaturahmi ini nantinya bisa berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Mungkin begitu gambarannya. Iya, baik Pak Harisun. Walaupun koalisi, tapi jumlah kursi PKP adalah 9. Jadi kurang 1 lah untuk menjadi 10. Karena yang bisa menyalunkan sendiri hanya BDIP. Jadi kalau begitu PKP pasti akan targetnya calon bupati Pak. Hari ini kita target calon bupati Pak. Nah, dengan calon bupati itu apakah tadi sudah ada calon dari internal, tapi juga ada calon dari eksternal? Kira-kira lebih cenderung kemana? Kalau yang penting bagi kami selaku Ketua DPC, hari ini kan apanya satu menerima, membuka pendaftaran dan menerima pendaftaran dulu. Adapun siapa yang mendaftar, nanti yang mau diputuskan, baik bupati atau wakilnya, itu yang menentukan nanti DPP Pak. Artinya kita tidak menentukan sosok siapa-siapa, karena kita hanya sifanya mengusulkan ke, memfasilitasi untuk bagaimana calon-calon ini nanti bisa diusulkan ke DPP. Apakah ini berarti Pak Ahmad Jarisun juga tidak berminat untuk ikut menjadi calon? Terima kasih, Bapak. Sementara saya kepingin di DPR dulu, Pak. Ya. Saya ingin mengetahuan di Banyumas, karena PKB ini kan pemenang kedua, Pak. Artinya kita melihat ke depan, kalau menengok ke belakang, PKB memang punya sejarah. punya sejarah, pernah mengusung salah satu kandidat yang waktu itu diisi oleh PKB, itu Alhamdulillah jadi, kan begitu. Yang waktu Pak Ahmad Joko yang awal itu. Artinya ini sejarah ini, kepingin kita ulang kembali bahwa untuk 2000. Pak Ahmad Joko yang awal itu, saya harapannya bisa terjadi seperti itu lagi. Ya, luar biasa. Targetnya untuk menjadi bupati. Nah, Pak Darisun, seandainya PKB mau jadi wakil bupati, berpasangan dengan PDIP yang jubah kursinya lebih besar, itu lebih mudah, Pak. Saya langsung menang untuk jenajara. Tapi berarti tidak tertarik untuk berkoalisi dengan PDIP, Pak. Saya kasih, bagi kami, kita terbuka, Pak, dengan partai manapun. Cuma kita tidak bisa menentukan mau berkoalisi dengan siapapun. Artinya yang penting hari ini saya melaksanakan silastronomi. Kalau silastronomi, iya, oke. Saya dengan partai PD, dengan partai GOKA dan semuanya, siaplah begitu. Cuma yang menentukan atau koalisi dengan siapa dan siapa, itu memang kan DPP. Jadi kita tidak punya kewenangan itu. Iya. Baik. Jadi, semua kelihatannya memang banyak diputuskan atau ditentukan oleh di depan masing-masing. Nah, tapi kalau potensinya, Pak, ya, potensinya atau dinamikanya menurut prediksi, Pak, dari Sun, itu bisa sampai berapa calon yang akan muncul, Pak? Berapa pasang, maksudnya? Banyumas ini yang minat juga banyak. Cuma masalah yang bupati, waktunya bupati memang belum, yang baru kelihatan kan Pak Sadehlu, satu dari PDB, kemudian Pak Makruf, tahu, ya ini Pak Makruf, Sahyono, gitu kan. Kemudian ada lagi Pak Sadehuddin, dengar-dengar, tapi nggak tahu ini mau daftar seperti apa, gitu kan. Artinya, yang baru saya dengar, baru tiga itu, Pak. Iya. Jadi Pak Sadehlu, Pak Makruf, Tayono, Pak siapa Pak? Satu lagi, Pak. Pak Sadehuddin. Pak Sadehuddin. Ya, kalau Pak Makruf, selain mendaftar di PKB, apakah sudah punya pendukung partai yang lain, sehingga bisa langsung berkoalisi dengan PKB? Kalau saya kurang paham, Pak. Tapi, menurut pengakuan beliau, baru formulir itu di partai kita, PT-PKB. Kalau komunikasi dengan partai-partai lain, sudah. Tapi kan, dalam rangah hanya bentuk silaturahmi, belum mengambil berkas daftaran. Kalau yang baru mengambil berkas, itu hanya Banyu-Banyu Mas. Seperti itu, Pak Pak. Baik. BKB punya pengalaman bisa mengusung calon dan pernah menjadi Bupati Banyu Mas. Kira-kira waktu itu faktornya apa, Pak? Yang kemudian mungkin bisa diulangi lagi untuk kemenangan calon BKB ini? Ya. Memang kan kandida dari waktu itu, kalau tidak salah, ada tiga pasang. Tiga pasang. Jam Haris, gitu kan dulu. Terus sama PP, apa ya, dulu ya. Eranya itu lho. Di rekom dulu BDIP tidak tidak sesuai yang diinginkan oleh teman-teman di partai BDIP. Artinya itu menjadi kelemahan yang bisa memanfaatkan dan memenangkan partai kita, PKB, kan begitu. Waktu itu, seperti itu. Setahu, dua, Pak. PKB, kan begitu. Jadi, PKB kayak pertandingan pingpong, Pak, ya. Kesalahan lawan menguntungkan menguntungkan kita. Sekarang ini kan kelihatannya sudah pintar-pintar semua, Pak. Persiapannya sudah bagus-bagus semua. Jadi, tidak mungkin mengharapkan kekeliruan pemilihan calon. Nah, persiapannya PKB seperti apa, Pak? Hari ini memang kita akan sudah terbentuk deskilgadakan protektor dan selalu komunikasi. Dan, insya Allah, kita siap lah PKB hari ini untuk bagi setengah di Pilkada 2004 untuk menata bahwa kandidat nanti yang akan diusungi benar-benar harus siap jadi, begitu loh. Akhirnya, dengan dengan mendaftarnya Pak Maruf ini sangat menguntungkan kita juga. Karena Pak Maruf juga sudah jalan tiga tahunan kan turun kebawahan begitu, cuma karena beliau bukan orang partai ini kan dia harus beliau harus punya partai kan begitu. tidak mungkin pakai pendent. Dan, Alhamdulillah dengan Pak Maruf Sahriono ini mendatang ke PKB artinya PKB hari ini lebih pede. Artinya punya calon yang hari ini memang popularitasnya dan sebagainya sudah memang selesai. Pak Darisin, ini nanti kan Pelkada serentak. Jadi beban partai seperti PKB ini menjadi double. Selain harus memenangkan calon bupati, juga calon gubernur. Dan kalau tidak salah, PKB juga punya kandidat untuk calon gubernur Jawa Tengah. Apa yang dipersiapkan? Satu, kita memang harus menyiapkan pasukan kader-kader kita yang solid dan seperti itu. Kayak kemarin kita lagi di Pemilu. Walaupun kemarin di Pemilu kita akan tetap sendikodaw dengan apa yang disampaikan atau diintruksikan oleh DPP, DPW, kan begitu. Kita DPC selalu melaksanakan apa yang menjadi arahan dari atasannya DPP, DPW. Termasuk di Pemilu Kada, di Pemilu Gubernur juga begitu. Kita selalu memang dipantau terus bagaimana misalnya kemarin juga rapat-apat kita dipantau saya harus laporan dan sebagainya dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik oleh DPP terkait dengan kemarin ada launching ada silaturomi dan sebagainya. Ini berarti Banyu Mas sudah bisa melakukan tahapan-tahapan yang diindruksikan oleh DPP. Seperti itu Bapak. Jadi apapun nanti yang diperintahkan oleh DPW, DPP, kami selaku DPC di bawah, kita siap melaksanakan apapun yang terjadi. Nah, Pak Darison, apakah diusahakan supaya koalisinya itu linier antara koalisi dan koalisi Pilkada Bupati? Karena kalau tidak mungkin akan kesulitan di bawah koalisinya beda-beda. Di Bupati, di KUMNUR beda, itu cara bekerja mungkin agak merepotkan. Gimana kira-kira? kalau menurut saya mungkinnya sih begitu. Tapi kan kayak di Jawa Tengah, Jawa Tengah 35 kota kabupaten. Kan setiap kabupaten juga beda-beda. Apakah mungkin ini akan bisa digarip akan linier misalkan gubernur dengan seperti itu. menurut saya tidak mungkin lupa. Karena setiap kota kabupaten itu beda-beda. Contoh dijelaskan. Banyum mas. Mas donanya beda. Gitu. artinya nanti siap bahwa memberitahu kalau untuk memilih bupati kerjasamanya dengan partai ini tapi kalau untuk gubernur kerjasamanya dengan partai yang lain itu akan dilakukan. dulu kan begitu kan. Yang pilgup dulu juga antara Banyumas gubernurnya dengan bupatinya beda kan. Bisa terulang kembali seperti waktu pilkada dan pilgup di tahun sebelumnya. tapi kan belum pernah bersamaan seperti sekarang Pak. Kampanyenya kan baru. Iya. Saya ini aja misalkan dari DPW keputusan seperti apa kita mengikuti saja seperti itu. Baik. Nah terakhir apa yang diharapkan pada masyarakat yang ada kemungkinan koalisinya beda. Jadi masyarakat juga harus terutama kader-kader partai ketika bekerja itu juga harus lebih termat lebih terorganisasi jangan sampai ada yang keliru. Apa yang diharapkan oleh Pak dari sinbaik masyarakat maupun pada kader PKP sendiri. Iya. Kalau hari ini insya Allah masyarakat kita kan sudah cerdas Bapak. Artinya kayak pemilu kemarin. Pemilu kemarin antara perolehan DPR RI Provinsi dengan Bupaten juga tidak linier. Kan begitu. Di DPR RI milih mungkin PKP. Di Provinsinya mungkin milih PDI. Di DPR RI memilih partai lain dan sebagainya. Kalau masalah kita sudah memilihnya bukan partai. Artinya figur. Termasuk apalagi disitu munculnya sudah muncul figur siapa kandidat. Gubernurnya ini siapa kandidat. Harapan kami dari BKB ya ayo pemilihan Pilkada dan Pilkub 2024 masalah khususnya Banyumas agar memilih lebih baik dan bisa melaksanakan apa yang menjadi masyarakat khususnya di Banyumas. Karena Banyumas ini apa dalam rangka perempuan nantinya juga ada dan sebagainya artinya orang persoalan Banyumas ini segera terurela untuk berdepan ada contol dan sebagainya akan menjadi kota bukan saja kota jasa tapi termasuk kota wisata kan begitu harapannya ini akan lebih maju dan lebih menarik begitu Bapak baik terima kasih sekali Pak Ahmad Darison Ketua DPC PKB Banyumas yang telah menyampaikan dinamika pelkada di lingkungan PKB sudah mulai muncul calon-calon bupati yang mulai mendaftar kemudian semua berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan juga berhasil menjadi calon yang terbaik untuk Kabupaten Banyumas saya kira itu Pak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh